Hai semuanya, balik lagi bersama Berjaka Gesit Keternakan ikan lepas pantai terbesar di dunia telah dipasangkan di lepas pantai Norwegia Tujuannya adalah untuk menghasilkan makanan laut yang lebih aman dan berkelanjutan Seperti gadari stok ikan dunia telah mencapai batas biologisnya Dari penangkapan ikan yang berlebihan menurut WWF Namun populasi global yang meningkat menuntut lebih banyak makanan setiap tahun Budidaya ikan telah lama diakui sebagai solusi untuk memerangi penangkapan ikan yang berlebihan Sambil mempertahankan pertumbuhan produksi pangan Pertanakan ikan secara tradisional bagaimanapun menghadapi masalah Seperti penumpukan limbah dan kotoran di dasar laut, penyakit, dan kematian ikan Memindahkan tambah ikan ke laut dapat membantu memecahkan sejumlah masalah ini Laut terbuka menawarkan lebih banyak ruang Perairan yang lebih dalam dan arus yang lebih kuat Arus laut sangat efektif untuk mengurangi penyebaran parasit dan polusi kolam air Jarak yang lebih jauh ke pantai juga meminimalkan interaksi dengan ikan liar Dan mengakibatkan dampak negatif seperti gangguan kesehatan reproduksi Untuk itu, sebuah perusahaan di China telah menciptakan sebuah alat canggih Untuk pengembang biakan ikan di laut terbuka yaitu Ocean Fram 1 Ocean Fram 1 adalah salah satu peternakan ikan lepas pantai pertama di dunia Sebuah fasilitas percontohan skala penuh Terletak sekitar 5 km di lepas pantai sentral Norwegia Ini adalah struktur terbesar di dunia Berukuran lebih dari 100 meter Dan memanjang lebih dari 40 meter di bawah permukaan laut Fasilitas ini dapat menampung sekitar 1,5 juta ikan salmon atlantik secara total Kolam ikan ini memiliki teknologi canggih Yang dapat menahan gempa berkekuatan 12 skala rechter Dan angin topan yang sangat kencang Dalam jangka waktu 14 bulan saja Ocean Fram 1 dapat menghasilkan 1,5 juta ikan Atau sekitar 8.000 ton ikan Dan saat ini, semua ikan yang berada di supermarket Merupakan ikan budidaya dari alat ini Peternakan ikan ini juga dilengkapi kamera Sensor oksigen dan peralatan digital lainnya Dengan mengumpulkan sebanyak mungkin data Tentang ikan yang dibudidayakan Operator dapat mengoptimalkan pemberian makan Interaksi dan kondisi lingkungan Para penciptanya menggambarkan fasilitas tersebut sebagai laboratorium terapung terbesar di dunia Ocean Fram 1 membantu meminimalkan jejak lingkungan Meningkatkan kesejahteraan ikan dan menghindari kendala ruang Memberikan peluang lebih besar untuk budidaya ikan yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan Ini juga menawarkan pengumpulan data yang ekstensif Pemantauan ketat dan otomatisasi Memungkinkan pembudidaya ikan untuk secara optimal Mengelola populasi ikan yang besar dan memaksimalkan produksi Menurut data organisasi, tangan dan pertanian PBB Memperkirakan sektor ini akan terus tumbuh 4 hingga 5 persen per tahun Untuk dekade berikutnya Pertanian lepas pantai dapat membawa aquaculture selangkah lebih maju Baik dalam hal ekspansi maupun keberlanjutan Terima kasih telah menonton!